Ya kita kan memang menempuh dua pendekatan, pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua, supaya mereka merasa tidak apa ya, mereka betul-betul sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kemudian kita juga memberikan pelayanan supaya lebih dekat pada masyarakat melalui DOB, yaitu daerah otonomi baru. Dengan provinsi-provinsi yang dikembangkan, itu kan pelayanannya lebih. Tetapi kita juga memperhatikan supaya masalah keamanan juga harus bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kita terus melakukan evaluasi terhadap masalah keamanan di Papua. Memang yang kita temput pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif. Ya artinya tidak selalu kemudian menyerang, mengapa, kemudian tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak. Dan yang penting lagi, rakyat tidak mendukung gerakan separatis itu. Dan ini terus operasi teritorial terus dilakukan. Oleh karena itu, kita ingin apa ya, semuanya dapat, tetapi tidak menimbulkan isu-isu. Isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM dan sebagainya. Ini semua dipertimbangkan. Ya tetapi terus bahwa untuk memang enam kabupaten yang saya sebut, itu tiga kabupaten di pegunungan dan kabupaten di Papua Tengah, itu yang semua dalam satu kawasan ini, ini kita memang ingin membuat sesuatu khusus dalam masalah keamanan, ada langkah-langkah khusus. Ini yang sedus terus kita pertimbangkan. Ya, jadi memang tidak mudah. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga, letak geografis daerah ini memang punya hal-hal yang tidak bisa kita, apa-apa saja itu, anggap sepele, ketinggian, udara, dan itu jangan sampai membahayakan juga prajurit kita. Jadi pendekatan komprehensif ini yang terus oleh pemerintah. Tapi terus dilakukan evaluasi dan terus akan dilakukan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!